PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Halo sahabat Taribus TV Welcome back to channel Taribus TV Oke baiklah pada kesempatan kali ini Kami akan menyajikan kabar berita artis terbaru Terupdate dan juga berita artis terheboh hari ini Polisi di desa untuk tangkap 3 DPO kasus Vina Cirebon Kriminolog jangan ada yang dikorbankan Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya Jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu Bila anda suka dengan videonya Jangan lupa untuk memberikan like Dan tuliskanlah komentar anda di bawah ini Kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya Eki Di Cirebon, Jawa Barat pada tahun 2016 silam Ini kembali menjadi sorotan banyak pihak Terlebih setelah memunculkan 3 nama Yang masuk daftar pencarian orang DPO yang jadi pelaku pembunuhannya Sebelumnya sudah ada 8 orang yang ditangkap Dan telah difonis Mengenai kasus Vina ini Kriminolog dari Universitas Islam Bandung UNISBA Nandang Sambas Menyebut Polisi harus segera meringkus 3 pelaku pembunuhan Vina dan Eki Yang masih buron Saat ini Kasus pembunuhan yang terjadi Pada tahun 2016 silam itu Telah menjadi perhatian publik Banyak pihak yang mengawal kasus ini Agar bisa selesai Menurutnya dalam menetapkan pelaku Polisi harus berhati-hati Sebab Saat ini sudah ada satu terpidana Yang sudah bebas justru mengaku Sebagai korban salah tangkap polisi Jangan sampai ada orang yang dikorbankan Karena untuk mencapai target Sudah booming Jadi rekayasa pelakunya Ujar nandang Saat dihubungi pada Senin kemarin Menurutnya Untuk mencari tahu Kejelasan kasus ini Polda Jabar Maupun Mabes Polri Harus turun ke daerah Untuk membuka data lama Kasus tersebut Kalau memang ada kekeliruan ini Bisa Mencemarkan nama Institusi Kepolisian Katanya Sementara itu Kasus ini Tak hanya ditangani oleh Polda Jawa Barat Tapi Direkturat Tindak Pidana Umum Dit Tipidum Baris Krim Polri pun turun tangan Memburu tiga tersangka Yang masuk daftar pencarian orang DPO Dalam kasus pembunuhan Fina dan Eki Kami turunkan tim untuk Backup Polda Jawa Barat Ujar Dit Tipidum Baris Krim Polri Brit Jen Juhandani Raharjo Puro Sebelumnya Kabit Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Julis Abraham Mengatakan Polisi masih mencari Identitas ketiga tersangka Berdasarkan ciri-ciri Yang sudah ada Harapannya Ada pihak yang tahu Alamat keluarga Atau bahkan Pelaku tersebut DPO Kasus Fina Cirebon Diduga Anak Anggota Polisi Beginilah Kata Kuasa Hukum Keluarga Pelaku Daftar Pencarian Orang DPO Kasus Fina Cirebon Diduga Merupakan Anak Anggota Kepolisian Kuasa Hukum Keluarga Fina Cirebon Buka Suara Terkait Hal Tersebut Kuasa Hukum Tim Hotman Paris 9-1-1 Putri Maya Rumanti Mengatakan Setelah Resmi Menjadi Kuasa Hukum Keluarga Fina Cirebon Pihaknya Bergerak Cepat Hal Pertama Yang Dilakukan Adalah Memastikan Soal Asal Usul Pelaku Yang Ditetapkan Menjadi DPO Oleh Polda Jawa Barat Atas Kasus Pembunuhan Hingga Pemerkosaan Terhadap Fina Di Cirebon Yang Terjadi 8 Tahun Lalu Kami Langsung Mencari Tahu Penyebab Utama Meninggalnya Korban Bernama Fina Termasuk Kami Telusuri Jejak Latar Belakang Pelaku Yang Masih Berkeliaran Termasuk Soal Kabar Kecurigaan DPO Adalah Si Orang Anak Anggota Polri Seperti Yang Digembor Gemborkan Kata Kuasa Hukum Tim Hotman Paris 9 1 1 Putri Maya Rumanti Yang Dikutip Dari Channel Youtube Putri Maya Rumanti Menyebutkan Informasi Yang Didapatkan Dari Keluarga Korban Hingga Teman Teman Korban Terisitulah Pihak Hotman Paris Menelusuri Terkait Kepastian DPO Yang Diduga Merupakan Anak Anggota Kepolisian Kami Agak Riskan Untuk Mengatakan Hal Tersebut DPO Anak Kepolisian Karena Bisa Ia Dan Bisa Tidak Karena Kalau Melihat Foto Yang Diberikan Oleh Teman Almarhumah Yang Merupakan DPO Yang Diduga Bernama Egi Sepertinya Bukan Mencerminkan Dia Anak Seorang Anggota Polri Tegasnya Maka Untuk Dugaan Terhadap Apakah Pelaku Anak Anggota Polisi Kami Belum Mengetahui Secara Jelas Tungkasnya Beginilah Perkembangan Terbaru Kasus Fina Cerebon Hotman Paris Sebut 3 DPO Tak Masuk BAP Kasus Kekerasan Dan Pemerkosaan Yang Menimpa Fina Dewi Dan Temannya Muhammad Rizki Atau Eki Di Cerebon Pada Tahun 2016 Silam Masih Menjadi Perhatian 8 Dari 11 Pelaku Yang Ditangkap Termasuk ER HSJY ESSP SK SD Dan RW Sedang Menjalani Proses Hukum Ketiga pelaku Lainnya Masih Buron Dan Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang DPO Pengacara Hotman Paris Menyatakan Bahwa Berita Acara Pemeriksaan BAP Terhadap Dalapan Tersangka Memiliki Kejanggalan Hotman Paris Mempertanyakan Alasan Kepolisian Yang Tak Menyebut Identitas Tiga Pelaku Yang Masih Buron Dalam Berita Acara Pemeriksaan BAP Penyidik Setelah Memeriksa 29 Orang Saksi Dan Melaksanakan Gelar Perkara Ditemukan Fakta-fakta Asil Penyidikan Dan Dengan Bukti Permulaan Yang Cukup Saksi Dengan Inisial RM Dan Saksi Dengan Inisial LG Kita Tetapkan Menjadi Tersangka Pasal Yang Disangkakan Selan selamat menikmati